Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan Di video kali ini gue bakal bahas tips FPL Game Week 28 Dimana banyak tim-tim yang tidak bermain guys Siapa pemain yang harus kita beli Pastinya pemain yang akan memainkan double game week pada game week 29 Gue juga akan menambahkan data-data penting Pada bagian tim dengan penyerangan dan pertahanan terbaik Pastinya juga ada proyeksi poin untuk 6 game week ke depan 10 keeper terbaik, 10 back terbaik, 10 blend yang terbaik Dan 10 keeper terbaik Dan yang pasti yang keputusan terpenting untuk pemain kapten pada game week 28 Langsung saja kita mulai guys Oke guys, dimulai dari tim gue di game week 27 95 poin Shield 11 point Backhand 3 8 335 P9 Gelandang March 11 Captain Nittoma 24 Rasputing game adik 2 Saka 3 Rekordat Tony 13 H6 Sedangkan Kepa 3 Zincirin po 6 World Kills 8 Dan badi shield 1 Ya Panah hijau Semoga juga panah hijau ya guys Your Game Week 29 kita panah hijau Dan langsung lagi kita Tips Oke kita mulai dulu dari tim dengan penyerangan terbaik dalam 1 game week terakhir berdasarkan XG Nah disini gue juga sekalian tambahin statistik baru yakni golf Kita tahu sebenarnya tim-tim yang XG nya bagus, goal nya bagus gak sih? Gitu Nah Nomor 1 XG terbaik adalah Arsenal Di susul Liverpool Brighton, Man City, Everton, Brentford, Bayern, Leicester, West Ham, dan Tottenham XA nya yang tertinggi Liverpool 8,18 Pool yang tertinggi Arsenal 15 Nah disini lo bisa ngeliat bahwa XG 11 tapi goal 15 Artinya nih goalnya Arsenal tuh melampaui ekspektasi ya guys Gitu Sedangkan Arsenal Sedangkan contohnya Brighton XG nya 8,42 Tapi goalnya 7 Nah berarti dia Tim yang apa ya Kurang mantap memaksimalkan peluang Gitu guys Oke Minus per chance Arsenal terbaik Jadi tolong satu peluang tiap 5,3 menit Minus per chance peluang matang Yang paling banyak silver po 20 Dan jumlah tembakan yang paling banyak Arsenal dengan sembilan pusat Kita lanjut ke tim dengan pertahanan terbaik guys Di 4 game terakhir Disini gue juga nambahin Statistik jumlah kebukulan tim tersebut guys Ini tim terbaik pertahanannya berdasarkan XGC Impact goal yang terlihat Nomor 1 adalah Man City 2,91 Di susul Tottenham Tekken Arsenal Brighton Tekken Arsenal, Chelsea, Leicester, Liverpool, dan Man United Minus per XGC yang terbaik disini adalah Tottenham dengan 130,1 ya guys Berarti kemungkinan dia kebukulan saat 130,2 menit Dan ternyata dari XGC ini Kebukulannya Man City Tottenham 2 ya guys Yang terbaik meskipun XGC mereka terbaik Mereka adalah Liverpool guys Mereka berubah 4 game terakhir Nah Kalau jumlah Bahkan tepat sasaran Dari musuh Mereka yang sedikit menerima Itu Man City 3,5 Ternyata ini benar-benar Solid Kita masuk ke Keeper guys Baik 4 game terakhir berdasarkan Minus per FPL point Nomor 1 Keeper Tottenham Forster Harga 3,9 doang Jadi bisa mendapatkan 1 point Tiap 15 menit guys Nomor 2 juga Keeper Moravia Keeper Brighton ya guys Still 3,9 doang juga harganya Mendapatkan 1 point Tiap 15,5 doang menit Lalu diikuti jenjaknya oleh Allison Neto, Buds, Juno, DGA Rapsdale, Guaita, Lino, Ederson Untuk FPL bonus 4 game terakhir Neto tertinggi dengan 6 Jumlah penyelamatan Neto juga Nomor 1 dengan 17 Lalu Cleanseed yang terbanyak Allison Terlihat 4 kali Oke kita lanjut ke Backface Berdasarkan XGI Yang tertinggi 4 game terakhir Nomor 1 Andrew Robertson Dan 6,45 Bisousu Aylin Van Dijk Trent Alexander Not Charles Ravier Tarkusky Amarty Feldman Dan Hendrik XG Yang tertinggi Itu Van Dijk Yang tertinggi Yang tertinggi Yang tertinggi Yang tertinggi Maut sih Dan Van Dijk Ini jauh banget bola-bola udara Kalau Liverpool Lagi dapat diplomatia Guys Goal Procesis Dalam 4 game terakhir Goal Procesis Van Dijk TAA BTR Development Sama-sama-sama Dan Tata Rainship Ape TAA Baru Rainship 4 kali Guys Oke kita lanjut Ke gulian yang belum baik Berdasarkan NXGI Yang ngingetin lagi guys Kindly reminder NXGI Oke kita penaltinya Gula Oke Nomor 1 Ternyata Martinelli Guys 3,84 Yang kembali on fire Bersama Arsenal Mau salah Hurgard McAllister Foden Kak Gross Rasmus Vitoma Dan Elliot Yang tertinggi Martinelli 3,26 XA Keteter SIS Yang tertinggi Gross 1,85 Untuk total goal Keteter SIS Dalam Motivu Terakhir Nomor 1 Mau salah Dengan 6 Oke kita lanjut Ke Striker Dan XGI Baik buka Demi terakhir Oli Watkins 2,51x Disusul Nunes Tony Hallan Havertz Dukujota Inks Ihyanacho Biumu Dan Mopai Ini Havertz Yang tertinggi Watkins Dengan 3,01x Lalu XA Yang tertinggi Havertz Dengan 0,98x Untuk total Goal Plus SIS Yang terbaik Adalah Watkins Nunes Tony Hallan Sama-sama Mengukir 3 goal Keteter Keteter Lanjut Ke proyeksi Poin Untuk Game Kedepan Ini 10 Keeper Terbaik Untuk Game 28 Sampai 33 Kepa 0,1 Dengan Proyeksi Poin 28,7 Diikuti Oleh Netop Ward Martinez Raya Melie Neto Jose Saram Snow Dan Dehya Untuk Game 28 Yang tertinggi Kepa 4,7 Game 29 Kepa 8,1 Di Dabur Game Ya Guys Penyak Klop Yang Dabur Game Disini Ada Chelsea Leicester Aston Villa Denver Leicester Bernamal Pancasar United Game 30 Yang tertinggi 4,3 Game 31 Tertinggi Kepa Dan Pusresa Dan 4 Game 32 Yang Tertinggi Rahm Sudah 4,3 Dan Game 33 Tertinggi Kepa Dan Pusresa Kepa Dari Sini Yang Wajib Punya Oke Kita Lanjut Ke Back Ini Perancis Pointer Di 6 Game Kedepat Nomor Satu Kiran Tri Pair Dengan 32,8 Poin James Jill Well Cher Putman Magel Heis Burn Show TAA Dan Saliba Ini Kayak Mirit Kepatan Ini Tidak Menguasai Bukan Jadi Wajib Punya Game 28 Tertinggi Proyeksi Poin 5,3 Game 29 Trip Air 8,7 Game 30 Trip Air 4,6 Game 31 Trip Air 4,5 Game 32 TAA 5,1 Balik Game 33 Trip Air 5,2 Oke Kita Lanjut Ke Belandang Proyeksi Poin Tertinggi Game Game Kepatan Mo Salah Nomor 1 Dengan 30 3 Poin Blank Gak Berlembangin Game 28 Gais Gais Seoleng 5,6 Des Transport Madison Son De Bruyne Sterling Saka Odigan Zaha Game 28 Tertinggi Saka Dengan 5,1 Poin Proyeksinya Game 29 Bruno Fernandez 9,5 Poin Game 30 Bruno Fernandez 6,2 Poin Game 31 Ke Bruno 6,3 Game 2 Dan Mo Salah Dengan 6,7 Poin Dan 5,1 Poin Guys Kita Masuk Ke Penyeran Proyeksi Poin Game Game Kedepan Yang Tertinggi Harry Ken Dengan 31,9 Poin Diikuti Oleh Alan Watkins Tony Isak Joe Felix Avertz Lanky Iheanacho Dan Mbiumo Game 28 Yang Tertinggi Ken 5,7 Poin Game 29 Yang Tertinggi Watkins Isak Dan Joe Felix Masing-masing 6,8 Poin Game Game 31 Haaland 7,4 Poin Game 32 Haaland 5,4 Poin Dan Kini Hal 5,5 Poin Lebih Berimbang Oke Ini dia Keputusan Yang Paling Penting Setiap Game Siapa Kapten Yang Kita Pilih Untuk Game 28 Kalau Gue Mengerucit Keempat Nama Ken Sata Yang Pemain Premium Sementara Pembedanya Ada Watkins Dan Tony Kalau Dia Terima Kesentuhan Di Kota Penalti Musuh Saka Terbanyak 78 Untuk Jumlah Tembakan Tepas Sasaran Ken Terbanyak 43 Untuk Menciptakan Peluang Terbanyak Saka 58 Minutes Per shot Ini Ken Terbaik Guys Lepaskan Setembakan Tiap 25 Minutes Per Goal Ken Rata-rata Menciptakan Satu Goal Tiap Atas 20 Menit Minutes Per Poin Ken Nomor Satu Rata-rata Mendapatkan Satu Poin Tiap 13 Nomor Tepas Total Goal Plus 6 Di Premier League Moceng Ini 22 Nomor Satu Lagi Gitu 8 8 Minutes Per Exegisi Juga Lester Yang Parah Dengan 47 5 Artinya Kemungkinan Kebobolan Tiap 47 5 Met Terus Menerima Jumlah Tembakan Pasal Sark Dari Musuh Yang Paling Sering Berlema 23 Jadi Gipro Pasti Tersiksa Daerah Gipro Benlema Neto Penyelamat Banyak Penat Terus Jumlah Kebobolan Juga Yang Paling Banyak Lester Dengan 8 Nah Kodir Dari Statistik 4 Tim Ini Yang Paling Parah Pertaraannya Lester Yang Kedua Break The Mouth Itu Guys Jadi Malah Watkins Dan Tony Yang Menghadapi Lawan Lebih Tanks 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 Oke Kita Langsung Mengbuka Tim B Untuk Game 28 Ada 10 Pemain Yang Bisa Beraksi Di Keeper Ada Kepa Di Back Ada 5 Henry Trippier Mi Zinjenko Dan Badia Shield Pelan Yang Ada 2 Madison Saka Penyerang Ada 2 Watkins Tony Sisanya Gak Bisa Bermain Haaland Still Transport Mitoma Mark Nah Disini Gue Jujur Ada Keraguan Di Badia Shield Sayang Banget Badia Shield Tempat Sudah Mulai Terebut Di Graham Potter Suka Pakai 3 Back Dimana Pekan Terkira Puli Bali West Vopana Dan Satu Lagi Marco Curela Itu Wing Back Ben Shield Yang Sangat Bagus Banget Similar WB 29 Jadi Kelemahan Gue Untuk Kelemahan Persiapkan Gmx 28 Pengen Ganti Halat Kandidat Nya Adalah Joe Felix Havert Heleji Hianacho Kemungkinan Havert Lebih Unggul Dibandingkan Joe Felix Karena Havert Penalti Chelsea Dan Kalau Lihat High Test Nonton Pertandingan Chelsea Hvert Lebih Berbahaya Lebih Berbahaya Jadi Kemungkinan Halat Menanggu Hvert Lalu Siapan Menuju Double Gmx 29 Dimana Gue Mau Pake Benz Boost Rencana Ini Tony Kaya Nih Karena Kartu Kuning Udah Sembilan Ya Guys Jadi Kalau Nih Lawan Leicester Tony Kartu Kuning Lagi Artinya Dia Menanggu Total 10 Kartu Uning Di Musim Ini Dia Harus Upten Double Gmx Baru Dan Kalaupun Tony Lawan Leicester Gak Kuning Pas Double Gmx Dia Kena Kartu Pun Dimanche Pertama Dimanche Kedua Yang Lumayan Jadi Gue Melihat Double Gmx 29 Setelah Rencana Lawannya Terbilang Berat Jadi Kalau Kandar Me Henry Untuk Play Dicita Sulit Tambah Juga Gmx Gmx Jadi Menurut Gmx Untuk Menyambut Double Gmx 29 Kelamanan Tony Gmx 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 Ketik Ketik 13 45 Ini Akan Berhenti Dalam 2 Gmx Terakhir Mungkin Menyesakan Satu Gmx Oke Begitu Plan Gued guys Oh ya untuk Captain gue meletakkan kepada Hollywood skin oleh Hollywood karena gue nggak punya herikin guys jadi gue lebih oke message working daripada poin itu oke ini dia klasmen di GFL YouTube yang tamu-tamu saat belum join bisa join di FL8G uci kodenya atau bisa join otomatis dengan klik linknya yang udah gue cantumkan di description joinnya peringkat sepuluh besar ada kep-taip FC Webra Jaya Render FC Vaila Ranihaya Tim Soekarno Boyu Bakadi Mahakama Kuntumeng FC Yuzelda Sepanjang Frost Browns Vek Kriyanor Tanshari and Dynamic Incolibri Artio infinito Artio FC Martin Uartirex FC JV Galingking Rowo Alex Akbar dan Manyu Wilhelmus Weah ini udah lama banget enggak tersingkir Ayo guys join di GFL YouTube bagi teman-teman gue ngelembang salah satu dari koneksi ini curah di GFL ya guys Oke kita bongkar dikit kita concept FC 104 poin kemarin di game 27 di peraya sembilan ntrik 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 Mi Toma 24 AK3 Raspore 3 Slacker Pony 13 Ken 13 Wah sama nih nasib kita March padahal udah dinyatakan sama payment gitu Pak Soli udah dirim di Harrison ke Mi gue lewat Soli March di itulah FPL dia enggak bisa mengganti lagi guys ke lehan poin maksimal 1 jam setelah pertandingan semua selesai sebenernya gue perlu banget digunakan sama FPL sih kalau gak pengen kehilangan para pembangunan itu tadi tips FPL GAMIC 28 guys gue juga mau ingetin deadline di minggu ini agak berbeda yakni Sabtu 19 Maret 2023 pukul 01.30 waktu Indonesia bagian Barat berarti Jumat malam maksimal udah mesti utak-atik supaya Sabtu dini hari kita nggak lupa sama deadline ya guys oke thank you banget ya guys udah nonton video gue sampai akhir semoga video gue bermanfaat dan buat lo yang menikmati video-video bagian tambunan boleh banget guys buat di like share subscribe dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari bagian tambunan sampai jumpa lagi guys sehat selalu gas panah hijab guys Tuhan memberkati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax